Intro Ratusan pengungsi yang merupakan korban gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sigi dan Donggala kini mengungsi di desa Caramin kecamatan Bontotirebulu Pumba, Sulawesi Selatan Para pengungsi ini hanya menumpang di sejumlah rumah warga di sana Mendengar kabar tersebut, Haji Askar bersama sejumlah caleg dari Partai Persatuan Pembangunan ini mengunjungi dan mendistribusikan sejumlah bantuan seperti beras, mie instan dan juga pakaian Bukan hanya itu, Haji Askar yang juga caleg DPR RI dari Partai Berlambang Kaaba ini juga meminta para korban untuk tidak segan meminta bantuan bila memerlukan sesuatu Langkah awal yang kita lakukan ini, kita buka posko secara seksama di tempat ini dan saya berharap ada yang mengelola secara khusus di sini sehingga pengangkat kita, tentu saya sangat berharap ini komunikasi terus kita jaga dan insya Allah, alami di sana dan itu kita sempat diberikan keselamatan oleh Allah dan tiba berkumpul dengan keluarga di sini itulah harapan kita semua sebagai keluarga di Bulukumba bahwa apapun dinamikanya saya sangat berharap di kita secara pribadi ke kami bahwa 24 jam saya siap menerima komunikasi di kita semua Bukan hanya mendistribusikan bantuan langsung ke korban Namun Haji Askar juga membuka posko bantuan tiga diamannya di Bola Cipe Bulukumba untuk disalurkan ke korban gempa di Palu, Sulawesi Tengah Dari Bulukumba Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Listim Berita melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!